hai oke kali ini kita bakalan langsung aja masuk ke game kedua ya antara Force Legends melawan Alter Ego ya seperti yang kalian lihat di sini alter ego dengan faninya sementara buset langsung dirusuhin coy dijagain empat orang faninya lu bayangin oke buang fliker tuh langsung buang klikr ya fans rongnya ya agar tidak tertiga lagi dijagain empat orang coy paninya di sini sementara tas di sini pakai Joy ya tadi gua mau bilang funny versus Joy ya sudah ada upaya yang gagal dari teman teman dari Force Legends tadi buat ngerusuhin ke arah parpol buffnya dan kita lihat ada satu tubuh informasi harusnya enggak ada enggak ada retri ya untuk faninya pekatasnya bakalan coba merusuh sementara buset gua baru sadar coy ini Mino XP nah ini bisa dapet nih tas nih enggak ada retri nih Nah kan bener kan buuh dikit lagi dikit lagi Oke beranis udah udah panik udah mati early ini udah lumayan lumayan fakta pesifani kalau kena pressure di early ya kecuali paniknya kairi ya Oke tasnya ada ulti sih disini atasnya gada ulti maksud gua buset langsung enggak dikasih pulang disitu ya sementara dibawa plafinya juga mana-mana aja jadi otomatis disini cuan besar untuk teman-teman dari Force Legends ya dan kali ini kita bakalan lihat seperti siapa perang diarah turtle sementara lah panik baru level 3 coy baru sadar gua dirusuhin lagi enggak dikasih nafas disini faninya kayak recall disitu recall sama dengan mati ya di early game ya ini ngasih ruang buat tas jalan ke arah parpol sih Oh tapi enggak ternyata tasnya langsung kontes langsung fokus oke faninya dapat tapi lihat di bagian tetap berkannya dari belakang nggak bisa-bisanya nggak bisa perang nih ada Faramis juga kan untuk info sejen dan bakal dapetin tartel buat paninya nggak dikasih tartel emang susah kasih biasanya gameplay fan itu emang jarang siang kontes kayak tartel gitu ya oke tasnya di sini mengambil satu buah jungle dari arah teman-teman dari alter ego jadi otomatis ini bakalan semakin berdampak besar ya untuk level dari kedua belah jungler di sini ya lebih menekan lebih sadis dan juga lebih mendobrak dan kek konsisten daripada di game yang pertama tadi ya setuju karena tipikal di jamin kedua kayak gini oke nah isi bakal avi langsung buka ulti di sini fokus ke arah wave nya udah mulai aduh udah retri ya tapi tartelnya juga masih lama sih satu menitan jadi masih sempet retri dari seorang fani ya tasnya level 7 faninya level 5 beda dua level ya cuy ya ini alter ego main fani di depan pawangnya ya jadi dirusuhin dah karena otomatis di force juga tau banget sih gimana gameplay panik dan cara ngepresurnya ya kita lihat buffnya diincat terus ya enggak dikasih buff sama sekali kelasnya juga ada retri 25 detik masih sempet sih karena tartel untuk ready lagi karena retri nya sekitar 30 detik kan ya harusnya kevan strong masih ada ulti flicker disini apakah editnya bakalan dikomit nampaknya belum ya sementara branch diatas diatas masih antar aja dengan Bruno nya disini beda satu level sama Claude nah ini udah mulai sadar nih pada kemana nih orang-orang pada sepi ya kan oke aman aja branch yang nggak jadi dikomit itu satu pergerakan yang cukup menanggung sebenernya Kenapa nggak langsung di all-in aja karena branchnya tadi ada Mino ada empat orang ya mungkin karena mungkin karena teman-teman dari force-nya juga tidak sampai dan gak liatnya di map kali ya Tartel kedua berhasil didapatkan oleh tas lagi kayak Bruno nya sih free farming disini ya ini fani nya early nya udah fail coy dari teman-teman artigo ya buset 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 sendirian kids beda tiga level ya nggak bisa ngelawan fani nya lafi langsung ke cut disitu dan ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja tanpa basa-basi ya buahnya langsung diambil ya hampir tuh dapet Cecil Lord masih ada satu menit lagi tas masih sempat ambil powerful sebelum lanjut lagi begini kayaknya mereka mau set up mid sih teman-teman dari force di sini ya diambil terus-terusan sama joy infaninya rungkat nih coy udah cuma bisa main split-plus doang bener kebrasi aja beda dua level coy sama cloudnya nah lihat nih mau ditangkap nih kalau denya nih ya uh ala kecul coy bawahnya harusnya dapet sih panik oke lihat kita lihat joy nya di atas lihat di map tasnya apakah bakalan dimakan lagi-lagi tas waduh apakah kena shutdown waduh kena shutdownnya muset lafi muset lafi muset muset lafi oke enggak terlalu rugi sih disitu lafinya balikin ya dapet dua meskipun celengannya bocor tadi dari tas ya udah kena shutdown boleh-boleh lagi dua orang tadi ada tiga Oh orangnya tumbang satunya kabur yang satu kalau diwancarai tadi kita aslinya bertiga pak dewasi sakit kriteria juga sakit banget siapa yang dapet buffnya brans ya oke branshnya free hit disini nah udah sakit coy branshnya coy oke towernya masih utuh ya ifas tinggal dapetin midnya doang nih sementara Lordnya bakalan muncul sekitar satu menitan lagi untuk keluar yang pertama ya beda lima ribu disini duitnya udah dan levelnya bernempat coy gila bekal trigo bisa comeback cuy telah sini ya wah ini sih beda lebaran-ibarannya kayak begitu deh udah terisi lihat fans strong fans ronde flickernya si agak PR buat Alrigo tapi masih ada asa tentu yang masih dimaksimalin karena mereka punya hero scaling yang iya Cecilion sih tapi bisa kena Joy juga sih Cecilion nya ini di posisi enggak mau ngasih kesempatan itu ya makanya mereka neken terus dan terbukti beran sama Fluffy bersama dengan tas memegang kunci kendali buat neken terus dari early game dan sekarang saatnya buat bergerak sebagian tengah bahkan bukan tengah parpal buffnya ya ya Hai paninya kangen parpal buffnya enggak dikasih ya Oke plafinya fun strong aja levelnya hampir sama tuh sama edit buset masih ada paramis aman aja masih ada paramis tuh bisa dibalikin lagi bener kan liatin beransi free hit coy plafinya juga menggila ah udah-udah-udah ini harusnya 20 sih waduh one hit one hit enggak dikejar enggak ada flicker ini bolanya dari Neymar udah keras nih ya sekali kena dada lumayan enak tuh lainnya perisian terbaik Samsung Galaxy gimana ada sebuah peningin dibuka Oke kita datang di momen tepat lihat karena lihat plafi nya kalau denya ultinya habis udah langsung balikin dan dengan dia nggak punya parpal buff teman-teman juga langsung di take down yang walaupun sempet balik ya buat dapetin poin waduh ada pause nampaknya disini ya kecewa nanti kita lanjut setelah pause ya oke udah kelar nih posnya ya kita lanjut lagi ya nampaknya masih diunggul diambil tahu dimenangkan oleh ifos gamenya secara peralahan gold objektif dan lain sebagainya dan Tartal udah mulai di setup disini oleh teman-teman dari force Legends Duh apa ngelak ini ya 2500 makanya gimana enggak perih banget udah demisnya udah set mereka musycle nih nggak dapet coy maka bisa langsung N nih tapi minimal tawarnya gundur sih dari di alter ego disini ya karena mereka juga heger nya lumayan kuat si leon kan terus ada ada mino juga yang bisa bikin momen di sini jadi teman-teman dari force Legends juga nggak bisa sembarangan masuk dan harus hati-hati dan bikin setup yang baguslah buat menuju ke arah high ground teman-teman dan langsung n-dap nih Fanny nya di atas nih buh buset hilang paniknya hilang paniknya hilang 40 karena itu kayaknya kena skill 2 Faramis kayaknya aman aja towernya cuma nancur atas doang tapi enggak ada Fanny disini bagian top-plane hai hai buset plafi kena 20 dalam dari seorang pas lebih dalam lagi midnya hancur awas branch udah sakit banget coy sakit banget Bruno dari seorang branch disini udah sepuluh ribu coi duitnya coy susah nih mau perang ae nih buset pak aduh plafi oke masih ada ternyata paramis satu lagi kalau Altar masih berhasil selamat beberapa pemain dari posleder tapi sekarang pergerakan dari Fanny 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 nya nggak bisa nggak bisa deketin siapapun coy kena branch juga dua kali tembak langsung sekarat apalagi kalau misal branch ada wona udah susah ini dibiarkan untuk sukses cabut dari kids yang alhasil dia juga berhasil di pico dan tadi penyelamatan satu momen ke Altar yang dibuka sama right Hai menjadi penyelamat bener warnanya susah soalnya ada ada Faramis kan meskipun minonya misalnya kenal 50 orang juga bakalan bisa tetap dibalikin kalau dengya sih kalau dengya harus sabar sih buat ngeluarin dengan rotinya kayak misalnya ulti paramisnya udah habis gitu kan kali buh editnya dikomitin udah nggak ada harga dirinya lagi editnya kita lihat alatnya muncul sih ini harusnya evos disiplin kalau disiplin mereka Lord kalau misalnya pembaksa mereka push mid karena tiga lain jalan juga sih nampaknya langsung ke arah Lord disini tasnya solo Lord sementara teman-teman yang empat yang lainnya coba melakukan tekanan ya ya dari sisi cooldownnya juga nggak lama-lama banget gitu loh jadi dari sisi mobilitasnya di advance wrong lebih buset waduh nendangnya kejauhan van strong oke dapet Lord sih tapi tukar van strong oke lah tapi jadi kurang orang dong bisa nggak usahain kan van strong 30 detik ya Lordnya bakalan muncul sekitar 20 sempat 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 hidup karena Lordnya nggak langsung muncul ya oke Lordnya udah muncul van strongnya juga udah hidup tapi ya kayaknya ketinggalan deh sentrynya dibuka disini udah 13.000 perbedaannya Lordnya sudah hadir coba lihat joy-nya di atas oh ini barang Farami sakit banget Lordnya coy liat untuk demesnya kalau di udah n harusnya n sih oh abis minumnya awas-awas blunder dah brunonya free hit nnnn harusnya ya lihat brunonya buset kelas nampaknya 2-0 disini ya berarti ifos langsung melaju ke babak upper bracket final ya makasih udah nonton kita ketemu lagi di di match berikutnya nanti ya hai 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 yo